Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan yang mengejutkan. Bahlil menyebutkan pembaunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter yang tidak berorientasi pada energi hijau akan dibatasi. Sebagai detail pembatasan pembaunan smelter, Bahlil menguraikan bahwa saat ini produk dari hasil smelter khususnya pejuin nikel adalah nikel pink iron atau NPI. Di mana NPI sudah masuk dalam kategori pionir. Bahlil mengungkapkan saat ini Indonesia telah dibanjiri atas produk NPI ini. Oleh karena itu pihaknya akan menotak kembali kebijakan smelter tersebut, lantara sumber daya atau cadangan nikel dikatakan sudah tidak banyak. Bahlil menyebut harus terdapat keseimbangan antara smelter yang ingin dibangun dengan cadangan bahan baku yang ada, sehingga hidrisasi perlu didorong dengan nilai tambah mencapai 80%. Pemerintah akan membatasi pembaunan fasilitas pemurnian atau smelter yang tidak berorientasi pada produk energi hijau demi mendorong ekosistem baterai mobil listrik. Adapun pemerintah terus mewujudkan ekosistem kendaraan listrik kata dia, karena kendaraan listrik menjadi solusi untuk menurunkan emisi gas kemah kaca dan menghemat subsidi BBM yang selama ini membubani APBN. Yang hingga kini ekosistem pembangunan mobil listrik dan industri baterai mobil listrik, Bahlil mengatakan bahwa saat ini ekosistem itu sudah mulai berjalan. Pembangunan pabrik komponen baterai yakni prekursor katoda oleh LG di Batang mulai berjalan pada semester pertama tahun 2024. Perusahaan nasal Korea Selatan itu melakukan investasi sebesar 9,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk produksi komponen baterai listrik dari Wulu sampai Hilit. Hingga Desember 2022, pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB atau Electric Vehicle atau EV masih relatif lebih rendah dibandingkan kendaraan yang menggunakan internal combustion engine atau ICE. Pada Desember 2022, penjualan motor listrik mencapai 15.000 unit, sementara mobil listrik sebesar 8.000 unit. Angga ini masih jauh dibanding total penjualan kendaraan ICE hingga 6,5 juta unit motor, yang 1 juta unit mobil sebagaimana data asosiasi industri sepeda motor Indonesia atau IC dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO pada 2019. Untuk itu, Menteri Bahlil Lahadalia juga mengatakan Indonesia tak boleh kalah dari Thailand soal pemberian insentif. Bunda merasa ekosistem baterai kendaraan listrik atau electric vehicle, pemerintah tengah menggodok formulasi yang pas terkait hal ini. Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengatur formulasi mengenai kemudahan yang paling pantas dan kompetitif bagi investor yang bisa mendukung ekosistem baterai mobil listrik di tanah air. Indonesia mendukung pengembangan kendaraan listrik beserta ekosistemnya. Oleh sebab itu, pemerintah tidak ingin jumlah penduduk Indonesia yang besar hanya menjadi konsumen barang impor. Ia menambahkan pemerintah berencana produksi baterai untuk mobil listrik di Indonesia dimulai tahun depan. Menteri Bahlil menyebut LG Energy Solution Ltd dan Hyundai Motor Group yang akan memulai produksi itu di Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya Presiden Joko Widodo percaya diri, 60% mobil listrik di pasar global akan bergantung pada ekosistem baterai kendaraan listrik yang dibangun di Indonesia. Indonesia dapat memproduksi baterai kendaraan listrik dan membuat negara lain bergantung. Karena memiliki nikel, tembaga boksit tingkat timah dalam jumlah besar. Meskipun Indonesia menurutnya hanya kekurangan litium untuk membangun ekosistem baterai listrik, namun Jokowi tetap optimis untuk pengembangan ini. Terima kasih telah menonton!